Intro Industri dan dunia kerja Mungkin ada yang sudah puas, ada yang lumayan puas Tapi juga ada yang tidak puas terhadap lulusan kampus atau SMK Mereka sering bertanya, ini kenapa masih diajarkan materi-materi yang sudah tidak perlu diajarkan Atau kadang-kadang mereka berpikir atau mereka bertanya-tanya, ini ada materi baru, perkembangan di industri, tidak diajarkan Justru tidak diajarkan di perkulian dan pembelajaran Atau mereka juga sering bertanya-tanya, kenapa kok soft skill lulusan kurang, ini kurang itu Kenapa communication skill-nya kurang, atau mungkin daya juang mereka, attitude mereka, sikap mereka ketika bekerja juga dinyatakan belum siap kerja Nah, ini ada gap, ini jelas ada gap Masih ditambah dengan fakta, banyak orang yang masih beranggapan melihat satu data Mungkin dari tahun ke tahun, pengangguran dari lulusan SMK sudah berkurang Tetapi masih dianggap terlalu banyak Di tengah-tengah harapan besar, rakyat Indonesia pendidikan vokasi akan mampu menghasilkan SDM yang kompeten dan unggul Situasi ini kemudian juga ditambah dengan beberapa pihak yang masih gregeten Masih penasaran, ini kenapa kok belum bisa vokasi menjadi andalan kita Sehingga misalnya DPR membentuk panja vokasi Satu panja khusus untuk meneliti, meng-assess, mencari tahu, mencari jawab kenapa vokasi belum bisa diandalkan Dan ditambah lagi, Bapak Nas beserta pihak-pihak yang lain, kementerian yang lain juga sedang menyusun buku putih Untuk mencari jawabannya, kenapa vokasi masih belum bisa maksimal Nah, sekali lagi ini ada gap Antara vokasi, kampus vokasi, SMK dengan industri Mungkin industri itu membutuhkan atau ingin makan nasi pecel yang istimewa Apakah kampus atau SMK sudah memasak nasi pecel? Atau jangan-jangan ini nasi pecel diinginkan, tetapi ini Jangan-jangan ini bukan nasi pecel Mungkin ini gado-gado Tidak ada nasi putihnya Tidak ada komponen yang diharapkan industri secara menyeluruh Atau mungkin ini bukan nasi gado-gado Tetapi ini nasi kecap telur Yang mungkin jauh, semakin jauh Tidak link and match Nah, ini yang harus dipastikan Kalau industri membutuhkan nasi pecel Kompeten yang hard skill dan soft skillnya imbang Seperti tadi komplain soft skillnya kurang Maka harusnya di sini juga benar-benar nasi pecel Kurikulum benar-benar harus menghasilkan nasi pecel yang sesuai dengan ini Kita sepakat dulu Inilah nasi pecel yang diinginkan oleh industri Nah, untuk menciptakan output yang sesuai dengan industri ini Maka yaitu tadi harus link and match Harus benar-benar dari awal duduk bersama Untuk menyusun kurikulum, mengajar bersama, dan sebagainya Situasi ini mari kita kupas Bagaimana jawaban yang terbaik Link and match itu adalah jawabannya Iya Tetapi saya ingin masuk dari angle input Input, proses, output, dan outcome Input, proses, output, dan outcome Ini adalah satu kesatuan yang akan menjadi jawaban link and match seperti apa Yang akan menjawab kebutuhan industri dengan SDM yang memang kompeten Kalau berani menyatakan I am kompeten Bukannya aku sudah belajar apa Kalau aku sudah belajar apa itu hanya mengandalkan ijasa Bukan I am kompeten Bukan aku mampu apa Bahkan kita harus pastikan output ini benar-benar membuat outcome Yang benar-benar membuat industri memiliki daya saing tinggi Produktivitas tinggi Sehingga itu akan menjadi penciptaan Perkembangan ekonomi yang fantastis Terdorong dengan output SDM yang unggul dan kompeten ini tadi Untuk mencapai output ini Proses, ada banyak hal yang harus kita lakukan Misalnya, link and match Kurikulum, pengajar, magang, komitmen serapan industri, dan sebagainya Ada sembilan minimal Cek ini Terima kasih telah menonton!